Intro Setelah kita bisa memahami apa itu peluang, maka kita akan berlanjut ke peluang bersyarat. Misalkan suatu kejadian dapat bergantung pada terjadi atau tidaknya suatu kejadian lain. Untuk kejadian yang bergantung pada kejadian lain, nilai peluangnya dicari dengan menggunakan peluang bersyarat. Sebagai berikut, Misalkan E sebarang kejadian dalam ruang sampel S, dengan peluang E itu lebih dari 0. Peluang bersyarat dari kejadian A dengan syarat E terjadi ditulis P atau peluang A dengan syarat E. Dideponisikan sebagai peluang A dengan syarat E itu sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E. Atau misalkan peluang sampel yang berhingga dengan kejadian A dan E, maka peluang A dengan syarat E itu sama dengan banyaknya elemen dalam A irisan E dibagi dengan banyaknya elemen dalam E. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Misalkan sepasang dadu yang setimbang dilambungkan atau dilemparkan satu kali. Dilihat jumlah angka dadu yang muncul. E itu adalah kejadian bahwa jumlah angka yang muncul pada kedua dadu sama dengan enam. A kejadian muncul angka dua pada paling sedikit satu dadu. Ya, dari contoh ini jadi ada kalimat bahwa E itu adalah kejadian muncul angka enam. Kemudian A-nya adalah muncul angka dua yang paling sedikit satu dadu. Maka S-nya sendiri karena ini ada sepasang dadu. Jadi S-nya itu adalah satu-satu, satu-dua, satu-tiga. Artinya satu dadu bisa muncul angka satu, satu dadunya lagi bisa muncul angka satu. Sampai dengan semua sisi pada dadu. Jadi dadu ke enam bisa memunculkan angka enam. Kemudian sisi yang satunya juga angka enam. Jadi NS sama dengan 36. E itu adalah kejadian bahwa jumlah angka yang muncul pada kedua dadu sama dengan enam. Berarti kalau kita ambil E-nya sendiri jumlahnya enam dari dua dadu. Berarti kita ambil satu dengan lima, dua dengan empat, tiga dengan tiga, empat dengan dua, dan lima dengan satu. Artinya kalau kita jumlahkan maka jumlah dari kedua dadu itu sebesar enam. NE itu adalah jumlah banyaknya muncul angka enam atau jumlah enam pada kejadian E. KNE sama dengan lima. Peluang E itu sama dengan lima dibagi 36. A, kalau kita lihat tadi A adalah kejadian muncul angka dua pada paling sedikit satu dadu. Pada paling sedikit satu dadu. Kalau kita masukkan A itu adalah himpunannya atau anggotanya dua, satu, kemudian dua, 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 tiga, sampai dengan enam, dua. Jadi NA atau jumlah dari kejadian A itu sebanyak sebelas. Maka A terjadi setelah E atau dengan syarat terjadinya E itu adalah anggotanya dua dengan empat, empat dengan dua. Maka peluang A, kejadian A terjadi setelah E atau bersyarat pada E sama dengan dua dibagi dengan tiga, enam. Jadi peluang bersyarat dari A dengan syarat E adalah peluang A dengan syarat E sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E atau sama dengan dua per tiga enam dibagi lima per tiga enam atau sama dengan dua per lima. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Andaikan S ruang sampel dari kelompok orang dewasa yang telah menyelesaikan studinya. Orang tersebut dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status kerja sebagai berikut. Laki-laki bekerja, kalau kita lihat dari tabel 460, tidak bekerja 40 dan jumlahnya 500. Kemudian perempuan yang bekerja sebanyak 140, tidak bekerja 260 dan jumlahnya 400. Jumlah yang bekerja laki-laki dan perempuan sebanyak 600, jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak bekerja sebanyak 300, maka jumlah keseluruhan orang sebanyak 900. Seorang di antara orang tersebut dipilih secara acak untuk memakili kelompok tersebut. Bila telah diketahui orang yang dipilih sudah bekerja, berapakah peluang orang tersebut laki-laki? Nah, kalau dari tabel seperti itu, mari kita lihat atau kita misalkan, B adalah kejadian terpilih seorang yang sudah bekerja. L, kejadian terpilih seorang laki-laki. Peluang L dengan syarat B atau PL syaratnya B adalah PL sama dengan 500 per 900, PB itu sama dengan 600 per 900, P atau peluang L irisan B itu sebanyak 460 dibagi 900. Maka peluang L atau kejadian L terjadi setelah B, maka sama dengan peluang L irisan B dibagi dengan PB sama dengan 460 dibagi 600 atau sama dengan 23 dibagi 30. Sebagai catatan, peluang A terjadi setelah E itu sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E. Dapat dinyatakan dengan peluang A terjadi setelah E itu sama dengan peluang E dikali dengan P, A kejadian setelah E. Dari contoh ini kita bisa perluas dengan beberapa kejadian. Nah, beberapa kejadian ini bisa kita lihat berdasarkan teorema. Jika A, B, dan C tiga kejadian di ruang sampel S dengan P atau peluang A tidak sama dengan 0, maka peluang A irisan B irisan C itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A dan peluang C setelah A irisan B. Sebagai contoh, sebuah kotak berisi 40 butir telur dan diketahui 5 butir diantaranya rusak. Jika tiga butir telur diambil berturut-turut secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang ketiga butir telur itu rusak? A, peristiwa pengambilan satu rusak, maka peluang A sama dengan 5 dibagi 40 atau sama dengan 1 per 8. B, peristiwa pengambilan dua rusak, maka peluang B setelah A itu sama dengan 4 per 39. C, peristiwa pengambilan tiga rusak, maka peluang C setelah A irisan B itu sama dengan 3 per 38. Maka peluang ketiga telur itu rusak adalah P, A irisan B, irisan C sama dengan P, A dikali P. C, peristiwa pengambilan tiga rusak, maka peluang C setelah A irisan B itu sama dengan 3 per 38. Maka peluang ketiga telur itu rusak, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A dikali dengan peluang A setelah A irisan B. Atau sama dengan 5 per 40 dikali 4 per 39 dikali 3 per 38 sama dengan 1 per 98. Demikianlah materi untuk pertemuan ketiga, nanti kita lanjutkan di pertemuan keempat.